Sepulang jualan, bapak bikin gagang cilung. Bambunya nyari sendiri, terus dipotongin sama anaknya sampai jadi seukuran gini. Terima kasih telah menonton! Ya Allah, bener-bener hari yang berat, adonan tumpah, panas, capek, sampai ada premanakal. Kau banget tuh. Seumur-umur, baru sekarang aku semarah ini. Ya kan aku kasihin bapak. Kalau gue sih, gue jualan dengan bayar, gue gak apa-apa. Ini kan bapak yang punya. Aku jadi ngerasa gak enak sama Pak Sumanta. Awalnya aku kira sekedar jualan jajanan cilung kayak gini tuh gampang. Sepulang jualan, bapak bikin gagang cilung. Bambunya nyari sendiri, terus dipotongin sama anaknya sampai jadi seukuran kini. Sekarang aku dan bapak tinggal ngerapihin. Gagang ini harus diserut lagi sampai halus, biar yang makan gak luka kena seratnya. Baru sebentar sama bapak, udah banyak yang aku pelajari. Dari tadi bapak tenang banget. Bapak juga gak pernah ngeliatin susahnya cari uang. Aku jadi keinget sama papa di rumah. Aku kayak ngeliat abah itu papa aku banget karena dia gak mau keliatan lemah depan anak-anaknya padahal gitu. Padahal dia sendiri tuh tau gitu bahwa... Sekarang saatnya aku bantuin Umi Mas Ah. Bikin lontong atau istilah Sundanya buras. Udah sekitar 3 tahun, Umi setia bantuin abah dengan berjualan buras. Dulu emak jualan gado-gado. Tapi karena semakin lama bahan bakunya semakin mahal, modalnya udah gak cukup lagi. Dari buras ini, Umi cuma dapet keuntungan Rp 7.500. Buras sebesar ini dijual cuma 500 perak per bijinya.